Bacalah dengan cermat teks berikut ini. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Ada dua jenis rokok, yaitu rokok yang berfilter dan tidak berfilter. Filter pada rokok terbuat dari bahan busa serabut sintesis yang berfungsi meyaring nikotin. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan terbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung. Bahasa yang digunakan pada teks tersebut termasuk ragam bahasa A. Informal B. Jurnalistik C. Bisnis D. Ilmiah E. Hukum Kunci jawaban D Pembahasan Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan kata atau istilah nonfiguratif 2. Menggunakan kalimat-kalimat efektif 3. Menghindari bentuk persona atau pengakuan dengan tujuan untuk menjaga objektivitas 4. Mengutamakan keterpaduan dan keruntutan isi Sumber Hasan Alwi dan kawan-kawan 1993-142 Berikut ini adalah kalimat yang berpola SPPL A. Jabatan itu membutuhkan kompetensi kepemimpinan tinggi B. Semua pihak menghendaki jabatan itu C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen D. Orang itu sudah lama menduduki jabatan itu E. Pada dasarnya, jabatan itu kekuasaan Kunci jawaban C Pembahasan Kalimat tersebut berpola SPPL dengan rincian sebagai berikut Jabatan itu subjek Menjadi rebutan predikat Antar departemen pelengkap Untuk membedakan antara objek dengan pelengkap, berikut adalah ciri-ciri objek 1. Letaknya selalu setelah langsung predikatnya 2. Objek biasanya berupa nomina atau frasa nominal 3. Selain satuan berupa nomina dan frasa nominal Konstituen objek dapat pula berupa klausa 4. Dapat diganti dengan pronominalnya 5. Objek pada kalimat aktif transitif akan menjadi subjek jika kalimat itu dipasifkan Hasan Alwi dan kawan-kawan 2003-328 Sedangkan ciri-ciri pelengkap adalah 1. Berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektifal, frasa prepositional, atau klausa 2. Berada langsung di belakang predikat jika tak ada objek dan di belakang objek kalau unsure ini hadir 3. Tak dapat menjadi subjek akibat penafsiran kalimat 4. Tak dapat diganti dengannya kecuali dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, dan akan Hasan Alwi dan kawan-kawan 2003-329 Afiks atau imbuhan yang digunakan dalam kata berikut ini memiliki makna gramatika lebih dari satu A. Beristeri B. Merumput C. Pembohong D. Meteran E. Jauhi Kunci jawaban C Pembahasan Dalam KBB 2008-461, gramatikal diartikan sesuai dengan tata bahasa Makna gramatikal ditentukan oleh perubahan kata karena proses afikasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi Makna dari gramatikal sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks, berkenaan dengan situasinya, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa, pemakainya Berdasarkan arti gramatikal di atas, makna kalimat gramatikal adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, dapat diterapkan dalam kalimat dengan proses gramatikal yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula Profesional pengulangan, ataupun pemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa serta terikat dengan konteks pemakainya Dalam soal tersebut, pilihan yang termasuk memiliki makna gramatikal ganda adalah kata pembohong karena kata tersebut dapat diterapkan dalam kalimat dengan proses gramatikal yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula Cermati penggunaan tanda baca pada penulisan alamat berikut Kesalahan penggunaan tanda baca titik terdapat pada Kunci jawaban D Pembahasan Berikut pembahasan tiap opsi jawaban A. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik Misalnya, PT, Perseroan Terbatas, SD, Sekolah Dasar, MK, Mahkamah Konstitusi Untuk penulisan gelar menggunakan titik, misalnya SE, SPD, singkatan satu atau dua kata yang dibuat dengan dua huruf ditulis seperti AN, atas nama UB, untuk beliau SD, sampai dengan Singkatan satu atau dua huruf kata ditulis seperti contoh berikut ini YTH Yang terhormat TN, Tuan Saudara, Saudara Dan kawan-kawan, dan kawan-kawan Setiap larik dalam alamat surat tidak diakhiri tanda baca apapun Penulisan yang benar YTH Andri Wahyu Setiawan, SE Kasubat Divisi Marketing PT Dipo Lokomotif Jalan Sinduadi 45 Yogyakarta Penulisan PT dan Yogyakarta tidak menggunakan titik, sehingga opsi yang benar adalah D Bacalah dengan cermat dua kalimat berikut ini Surat kabar-surat kabar itu ditaruh di rak buku-rak buku yang ada di ruang-ruang publik Majalah holistika dan fenomena juga ada di antaranya Kesalahan penulisan kata terjadi pada kata A. Surat kabar-surat kabar dan rak buku-rak buku B. Surat kabar-surat kabar dan ruang-ruang publik C. Rak buku-rak buku dan ruang-ruang publik D. Ruang-ruang publik dan holistika E. Holistika dan fenomena Kunci jawaban A Pembahasan Sesuai pedoman Ejaan Umum Ejaan Bahasa Indonesia, 2016, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama dari gabungan kata tersebut Contoh Surat kabar adalah surat-surat kabar Kapal barang adalah kapal-kapal barang Rak buku adalah rak-rak buku Dengan demikian, penulisan bentuk ulang gabungan kata, surat kabar-surat kabar, dan rak buku-rak buku adalah salah Di dalam kalimat berikut ini terdapat ketidaktepatan penggunaan kata A. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat B. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas terhadap tegangan dan sistem kontrol alat C. Setelah pengujian hasil dilakukan, tim akan melakukan stabilisasi tegangan dan sistem kontrol alat D. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan mengatur stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat E. Stabilitas tegangan dan alat kontrol dilakukan setelah melakukan pengujian hasil Kunci jawaban B Pembahasan Hadirnya kata, terhadap, di dalam kalimat tersebut karena kata, terhadap, merupakan kata depan untuk menandai arah, kepada, lawan Sehingga penggunaan kata tersebut di dalam kalimat tersebut tidak tepat Kalimat berikut ini merupakan bagian dari sebuah paragraf panjang Bacalah dengan cermat Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput serta merawat dan menanam pohon Akurat.com, 10 April 2017, pukul 10.28 WB dengan perubahan Kalimat di atas tidak efektif Agar efektif, kalimat itu harus diubah seperti berikut A. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput dan merawat dan menanam pohon B. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput karena pohon perlu dirawat C. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam dan merawat pohon sambil merumput D. Sambil merumput, setiap hari dia keluar masuk hutan karena pohon perlu ditanam dan dirawat E. Di samping merumput, setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam pohon dan dirawat Kunci jawaban C Pembahasan Kalimat tersebut tidak efektif karena kesalahan logika pada penekanan makna kalimat. Pertama, pekerjaan yang lebih utama seolah-olah adalah merumput. Kedua, kesalahan logika pada merawat dan menanam. Urutan yang lebih logis adalah menanam dan merawat. Dengan demikian, perbaikan kalimat sehingga menjadi lebih efektif adalah pada pilihan C. Kalimat yang didalamnya terkandung unsur yang berlebihan atau melewah adalah A. Kedua orang itu berpelukan B. Kedua orang itu memeluk-meluk C. Kedua orang itu saling berpelukan D. Kedua orang itu peluk-memeluk E. Kedua orang itu saling memeluk Kunci jawaban C Pembahasan Bentuk saling berpelukan termasuk melewah atau berlebihan karena kata berpelukan sudah bermakna saling. Dengan penambahan kata saling di depannya menyebabkan maknanya menjadi berlebihan, yaitu saling-saling berpelukan. Bacalah dengan cermat paragraf berikut ini. Tempe adalah makanan tradisional yang sangat bergisi. Tempe bisa dibuat dari kedelai. Kedelai yang dipakai untuk membuat tempe bisa kedelai hitam atau putih. Untuk membuat tempe, kedelai direbus, dikupas kulit arinya, ditiriskan, diberi ragi, dan dibungkus. Melalui analisis, dapat disimpulkan bahwa paragraf tersebut A. Koheren B. Kohesif C. Koheren tetapi tidak kohesif D. Kohesif dan Koheren E. Kohesif tetapi tidak koheren Kunci jawaban E Pembahasan Syarat paragraf yang baik adalah memiliki kesatuan dan kepaduan makna Kohesif itu bermakna berpadu, melekat satu dengan yang lain Koheren itu bermakna berhubungan, bersangkut paut, runtut Paragraf tersebut sudah memenuhi kaedah kepaduan atau kohesif karena informasi yang disampaikan berkaitan dengan tempe Akan tetapi, paragraf tersebut belum memenuhi kaedah koherensi karena keruntutan informasinya belum tercapai Hal tersebut tampak dari informasi yang terkandung dalam kalimat demi kalimat Bacalah dengan cermat penggalan paragraf berikut ini Legislator mengusulkan kepada Dinas Pariwisata Kota Surabaya agar semua bangunan cagar budaya di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya diminta melakukan inventarisasi jumlah bangunan yang masuk kategori cagar budaya Kompas.com, 14 Juni 2017, pukul 19.22 WIB, dengan perubahan Agar penggalan paragraf di atas kohesif, pada posisi, di atas, paling tepat diisi dengan konjungsi antar kalimat berikut ini A. Walaupun begitu B. Malahan C. Oleh karena itu D. Jikalau demikian E. Dengan demikian Kunci jawaban C Pembahasan Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian paragraf yang rumpang adalah konjungsi yang menyatakan akibat Oleh karena itu, konjungsi yang tepat untuk digunakan adalah oleh karena itu K einemat yang sangat begitu K K K K Terima kasih.